Iqbal dulu nih, meski lo disini terlibat ya dalam komplotan pencuri segarang ini, Piko tuh sebenernya kan ada sisi lembutnya gitu kan kalo di trailer. Menurut lo sisi lembutnya itu kayak gimana sih? Justru kayaknya sebenernya Piko tuh gak garang lagi sebenernya buat ini interpretasi gue gitu ya. Mungkin temen-temen punya interpretasi lain di dalam trailer gitu. Cuma kalo buat gue pribadi, justru si Piko ini as a character, justru dia bukan sosok yang lo kalo ngeliat kayak, oh dia bantul buat gue. Jadi justru itu yang menjadi menarik karena akhirnya lewat film ini ditunjukin kalo setiap karakter ini punya dimensinya yang lebih banyak gitu. Jadi udah cuma sekedar belokis atau hacker atau driver dan lain-lain gitu ya tapi secara surface itu ya Piko bromance sama Mucuk. Beneran kayak, gak boleh nih ya. Dikit lah, dikit lah. Mereka selalu bareng gitu kan ya. Yes, yes, yes. And then juga di sisi lain, Piko as a lover gitu dia bucin sama pacarnya sama Sarah, udah pacaran bertahun-tahun. Iya, jadi sebenernya secara karakter dia tuh bukan yang kayak maling loh, gak gitu. Iya, iya, iya. Tapi ya lewat film ini akhirnya akan diceritakan ada sesuatu yang akhirnya buat dia harus melakukan apa yang dia lakukan. Oke, ini buat Kak Angga ya, mungkin lanjutin pernyataan bromance tadi. Gimana sih bromance Ucup sama Piko di film ini, terus gimana cara lo bangun chemistry ini berdua? Iya. Ucup sama Piko tuh emang gak bisa dipisahin sih, udah soulmate banget bromance-nya. Dan mungkin bagi Ucup emang dia tuh hidupnya sebatang kara gitu loh. Dia kayak gak punya keluarga gitu, jadi satu-satunya keluarga yang dia punya saat ini ya si Piko ini gitu. Jadi apapun yang dibutuhin sama Piko, dia mau ngelindungin Piko atau pokoknya apapun yang dibutuhkan tuh masih Ucup selalu siap sedia gitu. Hari-hari bareng terus lah. Kayak selalu bareng kemana-mana dan ini menarik banget sih buat gue karena gue ngerasa cukup jarang ada film yang mendevelop kayak dynamic world gitu. Apalagi bromance ya, dan ini jadi salah satu pengalaman yang menarik juga bagi gue sebagai aktor gitu. Karena mungkin kalo di film-film sebelumnya ya pasti ya pasangannya maksudnya... Nah gue bingung ngomongin. Maksudnya kayak drama cewek. Drama cewek. Maksudnya percintaan gitu loh. Kalo persahabatan itu kan jarang banget buat diungkit gitu. Dan ini jadi salah satu pengalaman yang menarik sih gitu loh. Apalagi untuk bisa ngebangun chemistry satu sama lain gitu. Dan gue rasa kalo bukan film mencerahan dan salahnya gue gak tau sih bakal ketemu Iqbal dimana gitu. Karena kayak dipremier dua orang, bisa jadi cuma dipremier dua orang nih. Karena kayak suatu kemustahilan sih sebelum ini gitu gue berpikir gitu untuk bisa bekerja sama 6 orang yang ada di film ini gitu ya. Dan gue beruntung banget dan sangat senang banget akhirnya bisa diberi kesempatan gitu sama mas Anda untuk bermain. Tapi kalo untuk ngebangun chemistry nya gimana ya? Kayak ya udah berjalanin dengan langsung aja gitu kayak organik banget sih. Kita ngeblendin satu sama lain gitu. Karena gak cuma gue sama Iqbal doang gitu. Bahkan sama pemain-pemain yang lainnya juga gitu. Karena di filmnya bener-bener sangat membutuhkan... Kenapa ya kayak kalo temenannya fake pasti bakal keliatan. Jadi kayak bener-bener membutuhkan kedekatan itu sih. Dari bahkan saat sebelum mulai syuting. Jadi pas kamera juga... Berarti gak ada canggung-canggung gitu ya? Kami kenal. Kami kenal. Kami kenal. Kami kenal.